Tidak disentuh pun jatuh di penalti, diprotes sama anak-anak. Terus itu adalah ada beberapa teman yang mukul wasit juga. Saya kan melindungi begini, jangan. Tapi ini kan dari belakang masuk terus, tendangan-tendangan kepada wasit ini. Nah disitu karena niatnya adalah supaya kita kalah, ya weh akhirnya kena skor 6. Kemudian saya dipanggil untuk latihan satu malam. Tertutup, tidak ada wartawan. Jadi kita latihan tertutup, nah disitu. Terus dia lihat saya, dia bilang, sudah ini. Kan tidak boleh keluar dulu beritanya. Besoknya, besoknya Pak Aku merevisi. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang dan selamat bertemu di Oma Balbalan bersama saya, Miftakul Fahamsa. Nah, sore hari ini saya bertemu dengan tamu kehormatan saya ini. Saya manggilnya Oma. Dan kalau ketemu, saya selalu berhormat. Tentara lah, karena beliau adalah Kapten Timnas Indonesia waktu juara SIGIM 91. Om Feril Ramon Hattu. Selamat sore, Om. Sore. Bagaimana kabarnya, Om? Baik, sehat-sehat ya. Alhamdulillah, seger karena golf terus ya. Iya. Ini namanya sebenarnya Feril Ramon Hattu. Cuma semuanya manggilnya Feral. Feral, ya. Kenapa, Om, diceluk Feril? Jadi dulu itu, kalau kita ngomong Persebaya ini ya. Persebaya itu dulu ada namanya Dr. Nawir. Iya, iya. Dr. Nawir itu pemain Persebaya juga sekaligus pemain nasional. Zaman itu ya, tahun 50-an. Nah, ayah saya itu sama-sama di HBS. Oh, iya. Nah, anaknya Dr. Nawir yang nomor satu itu namanya Feril. Feril itu asalnya dari Fero, besi, kuat. Saya pun pakai nama itu. Tapi saya selalu dipanggil Feral. Gitu. Jadi, itu sebenarnya. Jadi, nama panggilannya Feral. Sampai pun di rapot saya dari SD, SMP, itu Feral. Nah, waktu SMA, saya daftar ke SMA Komplek. Nah, saya lihat akte saya. Loh, ternyata Feril. Oh, iya. Nah, dari situ ke belakang sampai sekarang, saya pakai Feril. Karena akte saya itu, kan dulu belum ada, saya belum KTP kan. Nah, setelah KTP pertama SMA, ya itu Feril. Baru sadari SMA. Baru SMA, tau. Dan termasuk orang tua saya juga baru tahu dia. Baru sadar, loh. Kelir, loh. Nah, kalau ngomong Om Feral ini kan enggak bisa lepas dari sejarah SEA Games 91. Nah, itu emas dan sangat lama ya, 32 tahun. 32 tahun, ya. Kita dapat medali emas lagi di sepak bola. Yang pernah saya baca ini, Om. Sebenarnya di SEA Games 91, sebelum menuju SEA Games itu kan, Om Feral ini sebenarnya enggak masuk tim itu. Posisi lagi di scorsing. Ya, betul. Ceritanya ya apa, ya, Bang? Jadi, saya kalau enggak salah, kita main Hameng Kubuwono atau kompetisi, atau piala Hameng Kubuwono kalau enggak salah. Itu ikut Pedro? Pedro Kimya Putra. Pelatihnya Om Berje. Nah, yang di sebelah sana PSIM dan Perkesa. Dulu Perkesa Mataram. Ini Iswadi sebagai itu Pak Akup, sebagai pemilik ya, Perkesa waktu itu, Almarhum, dan sekarang dua-duanya Almarhum, itu berkehendak untuk Perkesa mesti menang, Biala Hameng Kubuwono. Nah, kita ketemu Perkesa waktu itu. Dan memang sudah dibilang bahwa nanti kita harus kalah. Nah, saya hati-hati sekali main. Dan saya bilang sama Rubianto, teman-teman di belakang, jangan bikin free kick di dalam 16. Kok free kick? Jangan nyentuh mereka. Kalau kamu sentuh, pasti penalti. Jadi waktu itu kita bermain, enggak mau nyentuh. Kalau sudah di 16 meter itu, kita enggak mau nyentuh. Cuma ngeblok-ngeblok aja. Begitu kita nempel, dia jatuh, pasti penalti. Akhirnya, tidak disentuh pun jatuh, di penalti, di protes sama anak-anak. Terus itu adalah, ada beberapa teman yang mukul wasit juga. Termasuk umpar? Saya kan melindungi begini. Jangan. Tapi ini kan dari belakang masuk terus. Tendangan-tendangan kepada wasit ini. Nah, di situ, karena niatnya adalah supaya kita kalah, akhirnya kena skos. Enam pemain, kalau enggak salah. Termasuk umpar? Saya, Henry Susilo, Erick Ibrahim, Maukar Mustari, ada beberapa lagi itu. Enam kalau enggak salah. Udah, enam bulan kita. Itu tahun 90 atau 91? Itu tahun 90. Jadi, Umberje itu pelatih nasional, juga pelatih Petro. Dari situ, kena skor kita. Kena skor, enggak masuk tim. Polos ini juga tim. Saya kan waktu itu posisinya, kita habis SEA Games 89. Ya, ya. Kuala Lumpur, medali perunggu waktu itu. Nah, kemudian kita kembali ke klub masing-masing, kita bermain kompetisi, bermain apa, turnamen. Nah, disitulah saya kena. Setelah gagal 89, tim NAS bentuk tim baru. Ya. Artinya tim basis, itu dibubarkan semua. Datanglah polosin, kerjasama antara PSSI dengan, dengan federasi di Rusia. itu bantuan pelatih ini. Polosin dan yurin, mulai lah seleksi semua. Yurin dan polosin keliling. Setelah keliling, mereka dapat semua pemain yang dia butuhkan, ya. Artinya semua posisi oke. ini, jadi masih dalam tahap seleksi itu, kira-kira kita 30 orang mungkin, ya. Tapi hanya satu posisi yang dia belum seret, yaitu libero. Libero. Nah, di posisi saya, udah nyari semua. Jadi ke Medan, ke mana-mana, udah nyari, tapi dia masih belum puas. Yang lainnya sudah oke-oke lah. Tapi satu ini. Nah, itu polosin, mengeluh, gitu ya. Jadi dia bilang masih kurang. Nah, kemudian dibilang ada satu, tapi lagi scorsing. Nah, gitu. Jadi, bagaimana caranya? Akhirnya, diambil waktu, kita latihan tertutup. Di Gresik? Di Jakarta. Kan latihannya kan sempat Jakarta, Gresik, Australia itu kan? Itu belum. Belum, memang pernah belum? Belum, belum. Jadi, pertama itu seleksi semua, latihannya Jakarta. Kemudian, saya dipanggil untuk latihan satu malam. Tertutup. Tidak ada wartawan. Jadi, kita latihan tertutup. Nah, di situ. Terus, dia lihat saya. Dia bilang, sudah ini. Kan tidak boleh keluar dulu, beritanya. Iya. Besoknya, besoknya, besoknya Pak Akub merevisi hukumannya. Karena istimewanya Ferel Raman Hattu ini kan? Jadi, setelah itu, sudah. Tiga, empat hari gitu, kita berangkat ke Australia. TC di sana sebulan, di Sydney. Berarti Om Ferel, tidak ikut yang latihan di gunung, di Bandung? Oh, ikut. Itu setelah itu. Oh, setelah itu. Jadi, setelah kita datang, semua itu, TC pertama kita ke Sydney, satu bulan. Itu, puasa. Jadi, bulan puasa waktu itu. Kalau puasa, kita selalu TC-nya ke luar negeri. Karena kalau pemain-pemain, terus, mau alasan sakit, mau lari, mau lari ke mana, jadi di luar negeri. Iya, iya. Tidak mungkin. Jadi, itu semua kita. Jadi, setelah dari Australia, kita pulang, lebaran, kemudian kita TC ke Hongkong, kita melawat ke Malaysia, terus ke Hongkong, terus kita balik lagi. Nah, itu terus. Persiapan mau terakhir itu, baru kita ke Bandung. Di Bandung itu yang TC yang, di Pak Manila dulu ya, Pustikpom, LATL lapangan di situ. Kemudian saya juga, waktu itu TC ke Hongkong, saya tidak bisa ikut. Karena saya, oh, setelah juara waktu itu. Setelah juara, TC di Hongkong tidak ikut, karena saya bintal di Pustik itu. Untuk Petro. Karena pegawai Petro, semua harus masuk Pustik itu. Pegawainya ya, bukan pemain kotanya. Pegawai yang sarjana. Kalau sarjana, kita dibantu. Kalau cerita Tim 91, soal latihan keras itu kan, sudah umum ya, yang gak umum ini kan, waktu sudah si game. Yang pernah saya baca, karena saya gak ikut rombongan ke Manila kan. Itu, saking cerdasnya Om Feral ini. Setiap main, ketemu striker top, itu nyuruh Sudirman, hantam striker itu. Termasuk Fandi Ahmad. Ya, jadi gini. Ya, poin trusinu. Jadi gini, itu hebatnya. Dan saya, untuk pelatih, yang pernah nangani saya, di tim nasional, atau dimanapun, saya ya, merasa bahwa, polusin itu, yang clear, dia menjelaskan. Game plan kita. Jadi sebelum turun ke lapangan, dia gambarkan dulu, dia jelaskan. Di mana kekuatan lawan, di mana kelemahannya. Di sektor mana kuatnya, di sektor mana lemahnya, siapa pemainnya, bagaimana kualitas pemainnya. Gitu. Jadi dia gambarkan betul, persis. Ya, clear bagi kita, kalau pemain yang, pinter ya, clear. Sehingga kita masuk ke lapangan itu, kita udah tahu, kita harus berbuat apa, harus bagaimana. Nah, ini. Jadi selalu kita masuk lapangan itu pede. Dan kalau kita tetap masuk lapangan, kalau memang dia lebih kuat, kita sudah tahu, kita nggak boleh. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini. Harus begitu. Jadi enak kita main. dulu, ya. nah disitulah, baru kita bisa, atau saya, kan kita sudah punya gambaran masing-masing. Ya. Hanya saja, kan kita kan di lapangan. Ya. Kita yang bermain, kita yang merasakan. Apakah stamina kita masih cukup, atau enggak. Masih mampu, atau enggak. Kalau kita sudah merasa capek, artinya begini, kalau saya capek, saya yakin mereka, teman-teman saya itu, pasti capek juga. Ya, ya. Tapi kalau saya nggak capek, atau masih, masih mampu, saya masih tanya lagi, lu masih mampu enggak? Gitu loh. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa ngatur di situ. Kadang-kadang, kadang-kadang, itu beda dengan, yang dilihat polosin dari luar. Dia kan cuma lihat. Nah, kita yang melaksanakan. Dan merasakan. Dan merasakan. Nah, sehingga, kalau kita main gini, dia sudah kasih tahu, bahwa, kalau lawan Singapur, lawan Singapur ini, semua pemainnya pengalaman. Skillnya, oke. Tapi kita juga enggak kalah skillnya dengan dia. Ya. Tapi satu yang kita menang. Stamina kita menang. Ya, ya. Waktu itu. Jadi dijelaskan. Jadi kita harus bagaimana mengatasi Singapur ini, yang punya pengalaman, kekompakan yang seperti itu. Dan dia bilang, Malek Awap, Sundaramurti, ini orang-orang yang berbahaya. Ya. Tapi target mannya siapa? Si Fandi. Fandi, ya. Ini Fandi bahaya. Oke. Main, kita lihat. Begitu main, oke. Betul, seperti gitu. Saya cuma bilang sama Dirman waktu itu. Dirman, kau keluarkan Fandi, tapi kamu enggak boleh kartu. Rikik boleh. Kartu tidak boleh. Keluarkan dia. Cari moment. Cari moment. Nah, itu sudah urusan Dirman. Saya enggak bohong, enggak mau kamu kartu kuning. Karena bahaya. Karena kita semifinal itu. Iya. Kalau kamu kena kartu kuning, kamu enggak main di final. Nah, ini kita enggak ada yang boleh kena kartu. Tapi masih bisa ambil itu. Nah, sudah. Main, main, main ada satu momen. Duel udara. Dia tabrak. Tapi, sikutnya masuk. Matam. Tidak bisa lihat dia pada saat itu. Karena lebam ya. Akhirnya dikeluarkan. Sudah, selesai. Singapura, enggak ada apa-apanya. Kan gitu ya. Jadi, dulu kita sering gitu. Jadi, saya selalu komando. Komandonya begini. Kalau ada pemain-pemain, misalnya pemain sayap hebat. Oke. Kita selalu bilang bahwa dia boleh menyerang. Tapi kita yang nentukan. Dia lewat kiri atau lewat kanan. Tapi dia tidak boleh lewat tengah. Kalau tengah kita terbuka sekali. Dia lewat satu sisi saja. Kiri atau kanan. Tapi kalau sudah ke kiri. Nah, kita harus pressing di sana. Nah, itu pressing-pressing yang seperti itu. Kita harus persiskan momennya. Jadi, kalau kita main di sepak bola itu sederhana sebenarnya. Ya. Lapangannya 110 x 70 x 80. Ya. Itu saja. Tapi kita tidak bisa kuasai semua. Yang bisa kita kuasai adalah area yang berbahaya. Nah, paham. Konsep itu harus mereka pahami sama-sama. Sehingga kalau kita tahu. Kalau serangan dari kiri kita. Dari kanan luar mereka dari kiri. Kalau serangan dari sana. Oh, sudah tidak usah lihat ke sana. Kamu lihat yang datang dari sini saja. Karena itu nanti bolehnya ke sini. Gawang kita di mana. Sehingga kamu harus memperkirakan. Kalau dia dari sana. Ini yang datang di mana. Dia ambil-mah ambil posisi mana. Supaya dia bisa bikin goal. Nah, itu tinggal kamu tunggu situ. Jadi, antisipasi. Sepak bola itu main antisipasi. Ya. Membaca pikiran lawan itu. Tapi kalau kamu cuma hanya lihat bola. Kamu tidak lihat pergerakan lawan. Nah, ini bahaya. Bahaya. Dan ini sering terjadi di pemain-pemain kita sekarang. Gitu loh. Ya. Nah, Om. Akhirnya kan itu juara, Om ya. Medali emas. Itu medali emas di kategori tim senior. Ya. Sampai sekarang tidak terpecahkan di tim senior Indonesia. Tapi untuk U23, karena si game mulai tahun 2000-an kan berubah menjadi U23. 2005, ya. Ketika, sebenarnya kan sudah tak WhatsApp waktu itu kan, waktu Indonesia juara. Waktu dapat medali emas itu, yang Om Ferel rasakan apa? Karena kan 32 tahun setelah akhirannya Om Ferel, enggak medali-medali emas ini. Senang ya. Saya senang sekali. Karena selama ini, ada di momen kalau tidak salah 2011 ya. Itu tim kita bagus. Saya berharap waktu itu, itu medali emas. Ternyata gagal. Iya. Gagal itu yang saya dengar banyak non-teknisnya. Ya. Ya, saya tidak tahu ya. Tapi saya melihat kok ini tim memang ideal harus, tapi enggak juara. Nah, itu yang saya sangat-sangat kecewa. Karena begini. Kalau menurut saya untuk ASEAN, ASEAN ya, si game segini, Indonesia itu tidak terlalu sulit kalau mau juara. Ya. Kalau punya kemampuan ya, sangat mampu. Cuman waktu itu ya kok enggak mau. Ya, jadi saya menilai itu enggak mau. Bukan enggak mampu. Bukan enggak mampu ya, tapi enggak. Enggak, enggak. Karena kita lihat, selalu kita punya pemain-pemain muda itu dari tahun ke tahun itu sampai sekarang itu terus muncul kok. Ya. Kalau kita kalah sama Singapur. Singapur sudah berapa kali juara. Singapur itu apa? Malaysia itu apa? Kita itu semua punya loh. Cuman enggak mau. Ya, saya enggak tahu kenapa. Ya, itu artinya di organisasi kita ya, di federasi kita ini enggak beres ya, memang oke. Ya. Jadi sebenarnya itu yang kecewaan saya sebenarnya. Ya, kalau kita hanya untuk level ASEAN ini kita... Apalagi U23 ya. Kalau kemudian terus lawan Vietnam, Vietnam bisa lebih tinggi. Vietnam itu kita sudah main bola, sudah merdeka. Dia belum merdeka. 74 baru dia merdeka. Ya. Dan itu negara kecil juga. Kecil panjang pula. Itu usah. Ya kan? Kok kita ini... Bukan kita kalau kita enggak punya memang tidak populer itu, itu usah oke. Ya. Tapi sebab bola dibagi Indonesia ini paling populer. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua ngomongin bola. Bahkan banyak yang memainkan. Jadi kan enggak masuk akal. Bagi saya itu untuk level ASEAN kita enggak bisa perform situ. Kalau ASEAN, dulu kita di ASEAN. Ya. Apa gitu loh. Semua kita punya. Stadion bagus-bagus semua. Ya, lapangan ya. Apa, pemerintah daerah. Semua orang fasilitasnya sebenarnya mendukung. Cuman ya, ya inilah kita. Gitu loh. Dan akhirnya baru juara 2022. 23. Eh, 2023, oh ya. Barusan ya. Barusan. Dan itu 32 tahun. 32 tahun. Nah, saya lega. Ya, kebetulan juga ini juga dimenangkan di negara orang. Ya. Oh ya, sama kayak. Ya, dulu kalau yang 87 kan di Jakarta sebagai tuan rumah. Kita dulu juga 79 tuan rumah juga. Ya, kalah juga sama Malaysia. Kan begitu. Pemainnya juga hebat-hebat waktu itu. Zaman Roni Pati, Rudy Kelces, Wayang, Diana. Nah, kalau balik ngomong soal klub ini. Om Ferrell kan munculnya dari Persebaya ya. Dari Persebaya Junior. Tapi Om Ferrell itu akhirnya lebih lekat dengan Petro Kimia. Hadir di Petro sejak Petro Adam ya? Lapan-lapan itu. Saya di Petro sejak tahun 80. Lapan-puluh? Tahun 80. Berarti sebelum Petro main kompetisi? Oh iya, jauh. Jauh sebelum itu. Petro Kimia Putra itu tahun, kira-lapan. Ikut kompetisi Galatama 88 bukan? Ya, 87 dia baru ada. Iya. Kalau nggak salah. Berarti sebelum ada itu? Petro Grace dulu. Oh iya, Petro Grace kan? SSB-nya sampai sekarang kan namanya SSB Petro Grace. Berarti di sana sejak SMA? Iya. Jadi begini, kalau di Petro itu, saya itu Persebaya. Iya. Saya itu anggota Persebaya, main untuk Persebaya Junior. Suratin tahun 980 waktu itu. Ya. Tapi Petro Kimia itu, dalam hal ini waktu itu masih Petro Grace ya. Iya. Terus Persebaya Junior itu diisi 3 kalau nggak diisi 2. Gitu loh. Nah, itu kan masih di bawah. Kemudian manajemen Petro itu datangkan pemain-pemain karena direksinya dulu itu orang Makassar. Semua dia jadi direksi dan beliau ini tentara. Jadi ajudannya Pak M. Yusuf, Panglima. Panglima. Nah, beliau ini dulu di Goa. Dulu Goa itu punya pemain-pemain. Dia bikin Persigo itu. Persigo itu ya. Nah, itu kan bikin klub bola. Nah, dia mau ngangkat prestasi gersik melalui sepak bola. Pakai Petro Kimia. Nah, jadi pemain-pemain yang... Pemain PSM yang di Goa itu yang bagus-bagus. Yang kerja di sana ditarik ke Petro Kimia. Jadi pegawai langsung. Pemain PSM masuk bagian itu juga akhirnya? Mereka datang itu. Kemudian Ayah saya itu juga membantu ngelatih di sana. Oh. Gitu loh. Ada dulu almarhum Pak Misbah. Iya, iya. Nah, itu juga ditarik Ayah saya ke sana. Kamu di sini. Karena Ayah saya itu, beliau itu pelatih Barsebaya. Tapi beliau ini juga direktur BUMD. Di bawah gubernur. Anak perusahaan daerah. Ya. Perusahaan daerah namanya perusahaan daerah keramika. Keramika. Nah, mereka kan nggak bisa penuh. Ngambillah Pak Misbah ditaruh penuh di sana. Nah, Ayah saya cuma sekali-sekali datang gitu loh. Tapi direksi Petro percaya sama Ayah saya. Direksinya belum. Nah, itu orang dekatnya Pak Yusuf semua waktu itu. Nah, terus saya menggantinya kenapa saya ke Petro. Nah, di Petro. Woi. Salah. Wah, ini dikat di tengah. Aku udah bawa mobil lewat Ispatindo. Ispatindo. Oh, kau lewat belakang itu. Siap. Siap. Ini dituntaskan sampai rambung ini. Habis ini kita ngebrot. Siap. Siap. Itu. Siap Bang. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi saya di Petro itu seperti itu. Jadi, SMA saya masih sekolah. Tapi kalau saya main untuk Petro. Nggak boleh main untuk Petro Grace. Saya main untuk Corp Pri. Tapi pemainnya sama. Pemainnya sama. Tapi kalau main untuk Petro itu Corp Pri. Oh, iya, iya. Corp. Petro Kimia. Tapi pemainnya sama. Jadi saya gabung di situ. Nah. Akhirnya Galatama. Nah, kemudian kan saya main di Persibaya Junior. Ya. Nah. Setelah Persibaya Junior. Tahun 79 ada Galatama. Iya. Nah, Persibaya itu kan seniornya kan geniak mitra. Kosong. Saya dengan Nur Yono Haryadi, Kapten Persibaya, Sasono Handito, ada Agus Wibowo. Saya itu langsung masuk di senior. Untuk kompetisi divisi utama tahun 80. Keepernya M.I.2. Sama Sasono. Oh, iya. Sama Sasono. Nah, itu kita main di situ. Saya main 80. Kompetisi divisi utama. Kemudian, Curver. Will Curver. Oh, iya. Datang. Datang ke niak mitra. Dia lihat saya. Dia mau saya. Om Benas juga mau. Almarhum, ya. Jadi saya masuk niak mitra. Keluarlah saya dari Persibaya. Tahun 80. Kelas 3 SMA saya. Gitu loh. Berarti Persibayanya kelas 2 SMA ya? Iya. Terus pindah ke Petronya gimana? Nah, terus. 80. Saya lulus SMA 81. Saya mau kuliah. Om Benas gak mau. Gitu loh. Kalau gak mau, ya sudah. Saya keluar. Oh, iya. Baliklah aku ke Persibaya. Main lagi divisi utama. Utama. Sampai ketemu namanya Hartono. UMS. Kakaknya Riono. Itu orang Persibaya. Sinyu Hartono. Sinyu Hartono. Ya. Dia orang Persibaya zaman tahun 70-an. Tapi karena dianggap ada suap-suapnya diskors sama ketua Persibaya. Nah, ini dia muncul lagi. Nah, saya 83 ketemu sama dia ini. Pelatihnya Om Yanwar pribadi almarhum dan ayah saya. Pelatih Persibaya waktu itu. Ya. Asistennya almarhum Subodro. Gitu loh. Ya. Nah, itu. Jadi, kita main satu tim sama itu. Kemudian sampai 83 selesai. Terus apa Niak Mitra Regenerasi? Bukan. Niak Mitra itu Beberapa pemainnya ke Yanita. Oh, iya. Yudi Suryata, Joko, Rudit, Riono ke mana Tuna Sinti. Saya dipanggil lagi dipanggil lagi ke Niak Mitra. Nah, itu saya balik lagi 83 ke Niak Mitra. Sama pemain yang tidak keluar. Sampai 85 setelah BPD. Ya, iya. Pra Piala Dunia BPD. Om Benas mengeluarkan semua pemain tua ganti angkatannya Hannafing. Hannafing, Jaya Hartono. Meskipun Hannafing, Jaya Hartono itu sudah ada sebelumnya. Nah, dia ganti pemain-pemain muda. Ada Freddy Muli masuk dari Perkesa itu semua itu. Ada Kusnan, Joko Selamet ya. Termasuk Alan waktu itu ya. Alan Nabil Udu. Nah, itu mereka masuk. Yesi Mustamu. Nah, itu. Jadi pemain tuanya keluar, dia ganti yang muda. Nah, saya ke Petro mulai 85 itu. Oh, sampai? Sampai pensiun sampai selesai. Dan dari Petro itu karyawan? Nah, karyawan tahun 90. Karena harus saya harus sarjana dulu. Harus saya kuliah. Gitu ya. Aku ini jarang kuliah karena DC terus. Oh, iya, iya. Itu saya. Dari Petro itu masuk jadi? Pegawai. Pegawai. Tahun 90. Sampai pensiun tetap di Petro? Ya, tahun 2000. Jabatan terakhir apa? Saya di Petro. Saya dulu di pemasaran. Kemudian saya pindah ke umum, protokol. Kemudian saya Kepala Perwakilan Petro di Jakarta. Nah, dari Jakarta saya dipindah kembali ke Gersik. Tapi sebagai direktur utama anak perusahaan. Mesti mewain. Nggak ada pemain bola yang jadi direktur utama perusahaan, ya? Sampai 5 tahun. Dari 2014 sampai 2019. Nah, itu saya pensiun. Aktivitas sekarang apa? Nggak ada. Ya, olahraga saja. Olahraga golf itu, ya? Kalau pemain bola, habis main bola, olahraganya tetap di sepak bola. Ini pindah ke lapangan golf, ya? Main bola juga sama. Teman-teman juga masih ada. Tapi rutin kalau masih seminggu sekali, dua kali. Jadi kalau mau menemui Om Ferrell sekarang adanya di lapangan bola. Jangan di lapangan sepak bola ini. Ya, ya. Nah, itu. Itu dulu, kawan-kawan, obrolan bola. Ini panjang sebenarnya obrolan sama Om Ferrell. Tentang perjalannya Om Ferrell di sepak bola. Sekarang sudah pensiun. Dan mungkin rasanya hanya Om Ferrell ini, pemain sepak bola yang kemudian jadi direktur utama sebuah perusahaan. Itu dulu, kawan-kawan, nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya bersama mantan pemain, dengan pemain, pokoknya dengan pegiat sepak bola yang lain. Yang jelas, kalau mau menikmati obrolan bola, di sini saja di komabal-kabal. Terima kasih, Om Ferrell. Sama-sama, ya. Sehat selalu. Amin. Amin, amin, amin. Selamat sore.